Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung buat sahabat semuanya Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Channel ini saya buat bukan semata untuk merauk uang Tapi untuk beramal Memberitahuakan seputar pengetahuan buat yang belum tahu Jika yang sudah paham dan admin salah dalam berucap Boleh koreksi admin di kolom komentar Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu syari Ilmu agama Yang ia ajarkan pada orang lain dan serta mereka terus amalkan Atau ia menulis buku yang bermanfaat Dan terus dimanfaatkan setelah ia meninggal dunia Itulah salah satu dari amal jariah Amal yang tidak terputus pahalanya Dari Abdullah bin Ahmad Radio Hanfu Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat Hadis riwayat Bukhari Kalian tidak perlu subscribe Namun apabila bermanfaat sebarkanlah Begitulah saya membuat video ini Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua Amin Karena cukup banyak riwayat yang dinukil Yang memang belum dinukil disini Di antaranya ada kisah Umar bin Faktor dengan Rahim Seorang pendeta Yahudi Yang masuk Islam akhirnya Karena sifat Nabi SAW Dan ini sudah saya sebutkan di Bahasan pada saat menjelaskan tentang kelebihan Nabi SAW Ringkas ceritanya adalah ada seorang Yahudi Yang pernah Nabi SAW utang dengannya 20 sah hurma Satu sah hurma Dua kilo setengah Kemudian Nabi SAW sepakat akan dibayar di waktu tertentu Ternyata tiba Belum tiba waktunya Orang Yahudi ini sudah datang Pendeta Yahudi sudah datang Dan langsung Berdiri di sebelah Nabi SAW Mencekik leher Nabi dengan sisa kain imamahnya Alayhi salatu wassalam Lalu Orang-orang sepakat itu lagi hadir di masjid Dan semuanya pada nuk melihat kejadian tersebut Akhirnya Umar bin Khattab yang ada di depan Sab mengatakannya Rasulullah izinkan saya menepas lehernya Yahudi Lalu Nabi SAW memberikan isyarat untuk duduk Umar Lalu Nabi SAW dalam kondisi tercikik Menanyakan kepada Yahudi Ada apa ya Yahudi Kata Yahudi ini Bayar hutangmu hai Muhammad Kata Nabi SAW kan belum tiba saat waktunya Dia bilang tetap saya mau dibayar sekarang Maka Nabi SAW dalam kondisi duduk tercikik Dan Yahudi ini berdiri menarik Imamah beliau salallahu alaihi wassalam Berkata kepada Umar Wahai Umar Pergilah ke Betilmal Dan ambillah Dan ambillah 20 sah hurma Bayarkan hutang saya Dan tambah 20 sah lagi Kata Umar ya Rasulullah 20 sah pertama Hutang anda 20 sah kedua Untuk apa Kata Umar Kata Nabi SAW Itu hukuman Karena kau sudah menakut Nakuti dia Kau tadi sudah mengancam Maka menebas lehernya Artinya Nabi SAW seakan-akan memberikan isyarat Kalau saya masih ada Jangan ambil keputusan Maka Umar pun pergi ke Betilmal Meninggalkan Yahudi ini Yahudi jalan di belakangnya Sambil marah dengan Yahudi ini Tiba di Betilmal Umar bin Khattab Menyiapkan 20 sah hurma Diberikan kepada Yahudi itu Waktu disiapkan 20 sah Kedua Yahudi ini bilang Tidak usah Kata Umar kenapa Dia bilang Apa kau tahu siapa saya Kata Umar Saya tidak mau tahu siapa kamu Dalam kondisi marah gitu kan Langsung dia sebutkan namanya Saya Fulan bin Fulan Namanya ini kebetulan Nama salah satu pendeta Yahudi Yang terkenal sudah lama Masuk Islam Kata Umar Saya tanya kamu atas nama Allah Apakah kau dia Dia bilang iya Bukankah kau tahu Tidak ada Rasulullah S.A.W Katanya Kata dia Ya saya tahu Lalu kenapa kau lakukan Perbuatan tadi Sementara kau tahu Adalah Nabi Allah Kata si Yahudi Hai Umar Apakah kau kira saya gila Saya datang ke masjid kalian Mencekik Nabi dan Raja kalian Di hadapan kalian Saya sudah siap mati pada saat itu Karena saya ingin membuktikan Satu hal dari Muhammad Yang belum saya temukan padanya Semua ciri kenabian Nabi terakhir Ada pada diri Muhammad Semua sudah saya temukan Fisiknya Tempat tinggalnya Nama-namahnya Tinggal ada satu belum Emosinya dikalahkan Dengan kasih sayangnya Dan tadi itu Saya sengaja nagih Sebelum waktu Saya sengaja cekik lehernya Tujuannya untuk memancing Emosinya Ternyata memang kasih sayangnya Mengalahkan Ya apa namanya Emosinya Dan sekarang saya mengucapkan Umar Ini diantara kisah yang belum Dinukil tentunya Sampai bertemu di episode selanjutnya Sebarkanlah ilmu agama Dan berkuat baik Sesama umat Islam Sesungguhnya hidup kita Untuk menyembah Allah SWT Dan kita sering melupakan Kewajiban di dunia Untuk menyembah Allah Karena untuk Bertahan hidup Dan kita lalai Dengan tujuan awal kita Di dunia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh